bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang di vlognya sahabat yaros seperti biasa sahabat yaros, sahabat duduk di mana kabarnya kalian semua semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungannya dan juga diberi kesempatan bisa mengunjungi batara suci Mekah Medina dan melaksanakan Ibn Umroh dan Haji dan juga siapa rasulullah nah di video kali ini saya akan share buat teman-teman kondisi terkini Ustil Haram sekarang sedang dilanda hujan gerimis ya ini adalah detik-detik pergantian musim jadi karena setiap tahun kalau mau pergantian musim dari musim panas berganti dengan musim dingin kota Mekah ini sering diguyur hujan seperti ini guys dan juga petirnya ini adalah merupakan hujan rahmat yang turun di Masjidil Haram mudah-mudahan dengan turunnya hujan di kota Mekah tentunya di Masjidil Haram menjadikan rahmat bagi kita semua oleh Allah SWT dan Allah mengkabulkan segala hajat kita dan Allah mudahkan segala urusan kita dan juga Allah panggil siapapun tanpa terkecuali akhirnya orang tua kita bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dan juga sejarah Rasulullah Amin Ya Rabbul Alhamdulillah kita bisa lihat Masya Allah agak adem ya banyak para jemaah yang mengambil gambar atau video detik-detik betir membuat Masya Allah kita bisa lihat ini hanya dirimis saja dan kemarin sempat hujan jadi kalau pergantian musim itu seperti ini kita bisa lihat banyak para jemaah yang lagi pada santai menikmati hujan turun ya salam kita perhatikan sama gerimisnya dan juga sama petirnya Alhamdulillah sini cuma hanya gerimis saja tapi kayaknya mulai gede guys kita bisa lihat beginilah detik-detik pergantian musim di kota Mekah dari musim panas ke musim dingin ini para jemaah ada yang duduk santai ini seperti ini mungkin mereka ada apa kabar kabar baik siapa nama kamu Eros mau perikamannya di sini Aram di Mekah Yufram insya Allah ada yang apa ini orang luar kayaknya orang yang surya kita bisa lihat dan cuaca sangat adem sekali ya sejuk adem dan sudah kita sambil menunggu misak misak gak ada yang berani sholat di sini karena sudah basah lihat putrinya Masya Allah dan Barakallah luar biasa ini mendungnya dari tadi 10 Masar dari jam 3 cuman belum gerimis dan sekarang sudah gerimis akhirnya sudah hujan harusan sempat deras hujannya sempat tebat ini ini Beraja pada ngambil jambar momen momen salam kita coba ke sini dulu guys kita coba ke sini sudah lama gak update ya suasana di pelataran Masjid malam sebelum menjelang sholat isya Allah waqbar licin jadi keramik ini licin loh guys kalau pakai sandal seperti ini yang punya saya ini licin harus betul hati-hati loh bayang ini sudah kotor semua dan ketika datang hujan turun hujan petugas kebersihan seperti ini selalu siap selalu siap membersihkan di area pelataran Masjid Masjid Haram coba kita lihat deretan para petugas kebersihan yang sedang beroperasi membersihkan pelataran Masjid Masjid Haram karena ini nanti ditempat sholat nah ini yang belum dibersihkan kotor dan sekarang yang sudah dibersihkan Masjid Allah sudah mulai bersih dan ini bisa ditempatin oleh para jemaah sholat biar 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 licin guys berjikan airnya jadi kalau nggak dikasih kayak ini kayaknya licin ya bahaya ini ini kalau kayak ada kayak ini ada apa namanya plat kayak ini jadi mendingan tidak terlalu licin dan kalau petir itu bisa ter apa namanya bisa ditangkap oleh kawasan nah ini yang belum dibersihkan sudah becek semua itu Masya Allah kita bisa lihat para petugas pembersih luar biasa beliau jasanya ya pekerjaannya luar biasa jasanya luar biasa selalu sigap membersihkan area perateran Masjid Masjid Hilharum ketika dilanda hujan di di bagar seperti ini luar biasa nah ini kita lihat hasilnya seperti apa sahabat itu Masya Allah sudah berusaha jadi kotoran itu baik kotoran dari sandal atau dari hujan-hujan itu sudah di bersihkan seperti ini Masya Allah yang terbaik untuk teman-teman yang menyaksikan video ini mudah-mudahan Allah takdirkan bisa nyampe ke sini dan merasakan tujuknya hujan di kota Bekal Mekarromah ini hasil daripada yang dibersihkan tadi luar biasa bukan hanya mobil mobil itu yang membersihkan dan juga ini petugas dia luar biasa luar biasa luar biasa beliau tugasnya sangat sangat luar biasa sangat berapriasi jadi sisakanlah buat kita kalau kita punya reseki untuk sadaqah kasihlah ke beliau petugas-petugas Masjidil Haram atau petugas Masjid Nabawi beliau sangat luar biasa biasanya selalu membersihkan tempat-tempat yang kotor di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi apalagi di musim haji maaf apalagi di musim hujan atau datang hujan seperti ini jadi kesejaan loh sahabat daripada kita dikasih di ungir jalan pelodok pelodok coba kita bayangkan ya dengar cuman orang sini itu kerennya saya kalau di Indonesia ada petir seperti ini takut apalagi elektronik kayak HP TV kalau di sini enggak biasa aja enggak ada apa-apa jadi enggak harus matiin HP harus matiin TV kalau di sini enggak karena di sini itu banyak pencegah-pencegah apa namanya petir oke oke sahabat ya sampai disini saja videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan yang menyisikan video ini Allah takdirkan bisa nyampe kedua tanah suci Mekah Madinah dan melaksanakan ibadah umrah dan haji dan juga ziarabah Rasulullah s.a.w. amin dan itulah inilah tadi suasana dan titik-titik kota Mekah atau Masjid Haram dikuyur hujan pasca pergantian musim mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini Allah takdirkan kabulkan hajat kita dan menjadikan turunnya hujan yang barakah dan rahmat dari Allah s.w.t akhiran s.a.w. walaikum warahmatullahi wabarakatuh S.a.w.